Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah untuk hari ini Masuk Mitsubishi SS Tahun 2015 Jadi hari ini rencana kita review Untuk kondisinya bagaimana Baik dari sasis, bodi, mesin Surat-surat, terus kemudian Lantai, bak, interior, dan yang lain-lain Kita akan cek kondisinya seperti biasa Bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept Salam dua pintu Terima kasih telah menonton Ada STNK-nya Jadi kita sekalian bisa ngecek Untuk pajaknya itu Pertahun Rp1.700.000 Ini tahun 2015 Warna asli hitam Platnya RR RR itu mana ini Terus kemudian Kalau pajak ini dari STNK sebenarnya masih mati Karena ini plat lokal kita Kita nanti uruskan untuk pajak dan kir Jadi nanti teman-teman tahunya Pajak dan kir sudah hidup Kalau dari bodi-bodi depan Ini dia masih lempeng Masih oke Kayak nut-nut ini masih bagus Gitu Walaupun ya tetap Yang namanya bodi 2015 seperti ini Pasti masih ada Sepetnya gitu Nggak bisa dibilang Mulus banget ya Karena ini mobil kan buat kerja Kalau mulus banget itu Masuknya buat Kolektor Ya buat disimpan Nah kayak Kayak bodi samping-samping Kayak gini Ini bodinya juga masih Lempeng Masih ngaleng Masih ngaleng Depan sampai belakang Ada potak-potak seperti ini Sampai poxinya kelihatan Ini menjanjakan Catnya itu masih Ori Untuk yang sebelah kanan Cuma dia ada Goresan-goresan kayak gini ya Ada goresan-goresan Ini yang Apa namanya ya Namanya mobil Buat pekerjaan Mobil buat kerja Dipakai sehari-hari Ada lecet-lecet kayak gini Pilar-pilar bodi Dari samping ini Masih bagus Masih oke Ini bagnya masih lempeng Terus Apa namanya Nggak ada karat juga Masih bagus Gitu Kalau ada goresan-goresan kayak gini Dikit Wajar Karena ini pemakaian Gitu ya Untuk bag Insya Allah ini bagnya Kondisinya bagus Kondisinya Masih oke Aman lantainya Nggak ada gelombang Kalau bodi-bodi dari belakang Juga dia masih bagus Masih aman Nggak ada kropos juga Kalau pick-up sering Kita temui Sebenarnya Daerah sini itu Dia rawan kropos Karena kalau muatan kayak pasir itu Bisa bikin kropos daerah sini Tapi ini Dia masih oke Masih bagus Terus kayak lampu-lampu juga Dia masih Bagus Nggak ada yang patah Nggak ada yang pecah Kalau untuk SS kan Ada yang tipe Bugnya itu Ada yang Slebor Dan ada yang rata Kalau ini tipenya yang rata Dan bugnya itu masih ori Kalau bug ori kayak gini nih Nah untuk SS ada sambungan seperti ini Dan dia masih punya sileran Silerannya masih utuh Masih rapi Kalau bagian depan juga masih rapi Ada Kayak nitik pabrikannya gini nih Nih Ini ada nitik pabrikannya kayak gini nih Kelihatan nih Nah ini masih ada nitik pabrikannya seperti ini Masih oke Dan celah-celah Bodi Sama bug Itu yang sering kita lihat Kalau mobil bekas muatan berat Ciri-cirinya salah satu Dilihat ini udah Bungkuk Kalau celah seperti ini Dia udah nggak rapi Ini celah atas sama bawah Itu masih rapi Sebenernya tanpa kita ngecek sasis Ini mobil sasisnya Biasanya masih bagus Tapi tetap kita cek ya Nanti untuk sasis tetap kita cek Kita munter yang Sebelah kiri Sebelah kiri 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 mobil ya Nah Oh iya Tadi talang lupa Nanti ya Bodi kanan kiri itu masih ngaleng Nggak ada yang terkena dempul Kalau cat-cat sepet ada Cuma dia rapi Masih bagus Goresan-goresan seperti ini Goresan halus Tetap ada mobil pemakaian Nah Kita tutup pintunya aja Masih Keren Masih enak Celah-celah seperti ini Masih rapi Menandakan kalau Dia itu Nggak ada Apa namanya Ciri-ciri bekas nubruk Dari depan Ya walaupun kalau kita mau cek Ciri-cirinya Bisa nanti dari dalam Lantai dalam juga bisa Kita cek Masih ada silirannya Apa nggak gitu Pempernya masih rapi Kalau bumper itu Kanan dan kiri Pempernya masih oke Masih aman Nggak ada yang kempot Dan kondisinya Masih ngaleng juga Talang-talang Kanan dan kiri Semuanya masih rapi Masih bagus Nggak ada ciri-ciri Dia bekas di reparasi Bekas di las Atau terkena karat Jadi Talang-talang seperti ini Yang Ori itu Dia ada nitik pabrikanya Dari bawah seperti ini Dan talangnya juga rapi Ada sambungan Dari pilar A seperti ini Masih kelihatan Jelas Masih oke Pilar juga masih bagus Kanan-kiri Celah seperti ini Celah bodi sama bak Juga masih oke Masih bagus Bodi muter Berarti unit ini Masih ngaleng Masih tipis Masih aman Banyak yang orisinil Ini tahun 2015 Kondisinya masih cukup bagus Nah Walaupun kelihatan Mobilnya masih lempeng Masih oke Tetap kita harus cek ngolong Kita cek sasisnya Gini nih Kalau untuk ngecek sasis Kalau bagian Sebelah Kanan Sebelah kiri Sorry Dia kan ada sambungan Seperti ini Ini sambungan Original dari pabriknya Ada Last nitik Pabrikan seperti ini Dan biasanya Yang kropos itu Area dalam gini Nah ini Kalau kita raba Kalau kropos itu Biasanya terasa ya Ini kropos Tapi ini masih utuk Sasisnya depan Sampai belakang Sasisnya masih oke Masih bagus Satu lagi lor Satu lagi yang gak kalah penting Itu kalau pickup Itu Di samping sasis Bak Lantai bak Lantai depan juga ngaruh Gitu ya Nah Lantai depan juga ngaruh Tapi sebelum ke lantai Sini dulu Nah Ini kayak sileran-sileran pintu Kalau dari luar ngaleng Sileran pintunya juga masih utuh Aman gak ada yang kropos Kalau area yang sering kropos Untuk pickup daerah sini Nah ini silerannya masih utuh juga Masih bagus Sekalian Sini ya Yang rawan kropos juga Selain dari pintu Dari sini biasanya Kalau untuk pickup Itu yang rawan kropos daerah Slebor Nah ini slebornya masih oridia Gak ada garapan sama sekali Masih aman Masih bagus Sampai sambungan sini Itu Dia biasanya kalau gak kropos Ya sininya Tapi ininya masih bagus Ininya masih lempeng Gitu Terus kayak lantai Lantainya ori Gak ada bekas Diganti Karena ini kalau untuk Futura sama pickup Mitsubishi SS itu Bisa diganti untuk lantainya Gitu Nah Kalau kita mau lihat ya Udah diganti apa belum Dia cek si Cek di bagian sileran ini Sileran lantai depan itu masih ori Dan bagian totok depan kayak gini Dari dalam Itu masih oke Jadi bener-bener mobil ini Gak ada bekas benturan dari Bagian depan Samping kanan dan kiri Semuanya masih oke Setelah dari bawah lanjut Cek dashboard juga Dashboardnya masih utuh Masih mulus Masih bagus Gak ada yang patah Gak ada yang gendor Gak ada yang robek-robek Jadi dashboard ini utuh Ada head unit juga Nah ini masih single din Head unitnya Kisi-kisi AC itu Dia masih aman Gak ada yang patah Gak ada yang gendor juga Kanan dan kiri Tengah Semuanya masih bagus Masih oke Kayak untuk jok ini juga Dia lapis joknya masih ori Bawaannya Mitsubishi SS Kalau sedikit tambahan Untuk unit ini Kita dapatkan dari Tangan pertama dari baru Jadi Kita beli dari tangan pertama Karena yang pemakai sebelumnya Belinya dari baru Nah Kita cek lanjut Untuk yang sebelah kanan Gitu ya Nah ini ada Sileran-sileran pintu juga kelihatan Sileran pintu masih utuh Sampai ke bagian sini nih Nah Ini yang lawan kropos Silerannya masih utuh juga Sambungan Slebor Masih utuh Sama cek slebor juga Nah Ini untuk slebor Dia masih utuh Masih bagus Sambungan seperti ini Juga masih ori Pelipitnya juga masih rapi Ya Gak ada bekas nubruk Dari samping Bekas direparasi Ataupun bekas kropos Gak ada Semuanya masih aman Talangan bagian kanan Talang kanannya juga dia Masih utuh Masih rapi Las nitik pabrikan masih ada Sambungan-sambungan pilar Semuanya masih oke Jadi unit ini Banyak banget Yang masih orisinil ternyata Coknya sobek daerah sini Lanjut ke Setir Setirnya itu Dia aman Gak ada sepeleng Kalau untuk Gardan Gardannya gak dengung Persneleng juga Gak dengung Aman Persneleng itu Dari kopling Plandus Terus drag lager itu Gak bunyi Jadi Semuanya itu masih normal Masih enak Persnelengnya pun masuk 1, 2, 5 Sampai mundur Itu semuanya masih oke Berarti lanjut Kita Terakhir cek untuk Mesin ya Nah kita buka mesinnya Kita cek Kita dengerin suaranya Bagaimana Ini untuk ruang mesinnya 1.500 cc Injeksi Ini tahun 2015 Ya harusnya kalau Mesin injeksi Man Dia Masih responsif ya Karena tahun 2015 Kan tergolong Belum terlalu lama ya Walaupun mobil udah Berapa tahun ya dipakai ya Cuman kan tergantung Dari kondisi unit ya Kalau mobil memang udah Apa namanya Dipakai lama Tapi kalau perawatannya bagus Ya biasanya Kondisi mesinnya Jauh lebih bagus Daripada yang mobil baru Tapi dia perawatannya kurang bagus Kalau untuk unit ini dia Mesinnya itu kering Dari atas Dari atas itu kering Dia dari bagian karter bawah Juga dia masih kering Agak sedikit kotor aja Berdebu Wajar Karena ya pemakaian Kalau mobil pickup Perawatannya biasanya beda Sama mobil-mobil pribadi Yang jauh lebih sering Di kisik-kisik Nah kalau untuk unit ini Mesinnya itu kering Mesinnya itu masih bagus Masih oke Kalau kropos tadi Kita kelewat ya Untuk yang sasis sebelah kanan Kita belum masuk video ya Tapi saya udah ngecek kondisinya Sasis kanan kiri Depan belakang Semuanya masih oke Masih orisinil Sekarang Rembes-rembes dicek itu Nggak ada Sekarang kita cek untuk Stick olinya Kita cek Ketinggalan oli Sama warna oli Oke untuk stick oli itu Ada di sebelah kanan ya Di bawah jok supir Seperti ini Kita cek Nah Ketinggalan olinya itu Masih bagus Batasnya ini Dan ketinggalan disini ya Ini ketinggalan oli Masih bagus Masih oke Dan warna olinya pun Juga aman Dia warnanya Nggak terlalu baru Ini bukan oli baru Udah oli pemakaian Tapi masih bisa dipakai Karena tidak terlalu lengket Dan yang kita cek Maksudnya adalah Warna olinya itu Jangan sampai coklat Kalau warnanya coklat susu Itu tandanya Dia kecampur sama air radiator Berarti dia udah pernah Apa namanya Overheat Dan blok silindernya ngulet Kecampur air radiator sama Oli mesin Sekalian kita cek Nah ini mobil tidak Belum terlalu panas Kita cek untuk air radiatornya Nah Dia malah pakai coolant masih Untuk radiatornya Mobil ini itu masih pakai coolant Warnanya hijau seperti ini Berarti untuk temperatur dia aman Olinya juga aman Mesinnya tinggal kita cek Untuk kondisi suaranya Untuk mesin kita udah starter Ini kondisi mesin Stasioner Suaranya masih halus Masih enak Emang kalau kenal pot SS itu Suaranya kayak gini ya Jadi sirih khasnya SS itu Agak dengung dikit Gitu Tapi ini bagian kenal pot Aman Kalau mesin tetap masih halus Masih enak Nah kita coba cek untuk suaranya Kalau kita geber Sampai Nah ini Kan untuk SS 2015 Kan ada RPM nya ya Kita geber sampai RPM 3000 Aman suaranya Gak ada suara yang aneh-aneh Gak ada suara metal Gak ada suara Ring seher Atau suara seher Yang lain-lain Semuanya itu Gak ada yang mencurigakan Kondisi mesin Insya lo dalam kondisi bagus Tinggal cek sekarang Untuk asap penal pot Bagaimana Aman ya lor Untuk asap penal pot Berarti Mesinnya emang Dalam kondisi bagus Apa namanya Mesin itu Kalau misalnya kita geber Kalau dia ngase putih Bagian kenal pot Biasanya Itu Salah satu ciri-ciri Kalau gak ring seher Itu biasanya Di silclep Tapi jangan buru-buru bilang Wah ini mobilnya ngebul Jangan buru-buru bilang Ring sehernya kena Karena kalau ring seher Itu bongkarnya agak mahal Tapi kalau misalnya silclep Ya bisa lebih ringan biayanya Nah kalau untuk unit ini Dia Mesinnya masih oke Gak ada ngase putih Juga keluar dari kenal pot Kalau dari kenal pot Juga dia Tanpa kita Buka Istilahnya tanpa kita Apa namanya Tanpa kita geber-geber pun Tanpa kita nyalakan suaranya Kalau lihat kenal pot Itu yang dia Agak basah Kenal potnya Nah itu tandanya Ciri-ciri dari mesinnya Yang memang kurang sehat Gitu Nah unit ini kita udah Review untuk unitnya Muter Sasis Bodi Lantai Depan Lantai belakang Talangan Sasis Sama Srebor Semua udah kita review Dan unit ini Insya Allah Siap pake Untuk unitnya Kita tawarkan dengan harga 80 juta nego Tahun 2015 Pacak dan kir hidup Ketemu lagi Kita di vlog-vlog selanjutnya Alhamdulillah Muhammad Wa alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax